Kaila, gadis kebun yang cerdas Pada suatu pagi yang cerah di sebuah kota kecil bernama Bogor Ada seorang gadis bernama Kaila Kaila suka menghabiskan waktu di halaman belakangnya merawat kebun sayurnya Dia memiliki kecerdasan untuk mengelola tanaman di kebunnya Dia pintar menanam dan merawat buah dan sayuran setiap hari Suatu hari saat Kaila hendak memeriksa tanaman-tanaman berharganya Dia melihat sesuatu yang tidak biasa Sekelompok kelinci nakal telah masuk ke kebun sayurnya Mereka memakan daun selada yang lembut, mengunyah wortel-wortel yang lejat Bahkan menggali lubang di dekat tanaman tomatnya Kaila merasa sedih dan khawatir Hasil kerjanya dihancurkan oleh kelinci-kelinci nakal itu Tapi dia tidak menyerah, dia memutuskan untuk menemukan solusi dari masalah di kebunnya Dia menghabiskan seluruh siang untuk memikirkan solusi untuk melindungi kebun sayurnya Kepiawayan Kaila membawanya pada sebuah rencana besar Dia membangun pagar kecil di sekitar kebun cukup kuat untuk mengusir kelinci-kelinci itu Dia juga menyebarkan beberapa pengusir alami untuk mencegah mereka kembali Saat hari-hari berlalu, kebun Kaila mulai berkembang lagi Selada tumbuh tinggi, wortel menjadi gemuk dan tomat-tomatnya matang dengan indah Kabar keberhasilan Kaila menyebar di seluruh kota Bogor dan tetangganya mengagumi kecerdasannya Suatu sore, tetangga sebelah rumah Kaila, Pak Andi, meminta bantuan Dia memiliki kebun sendiri tetapi kesulitan menjauhkan hama Dia meminta bantuan Kaila untuk berbagi pengetahuannya dan membantunya melindungi kebunnya juga Dengan senang hati, Kaila menyetujuinya Dia membimbing Pak Andi tentang cara membangun pagar, menggunakan pengusir alami, dan mendorongnya untuk tetap tekun Bersama-sama, mereka mengubah kebun Pak Andi menjadi sebuah taman yang berkembang Seiring berjalannya waktu, kecerdasan dan keahlian Kaila menginspirasi anak-anak dan dewasa lainnya di kota Bogor Kota itu menyaksikan peningkatan kebun-kebun yang indah dan rasa kekeluargaan yang semakin kuat Kecerdasan dan minat Kaila dalam berkebun mengajarkan semua orang pentingnya ketekunan dan mencari solusi kreatif untuk mengatasi rintangan Dia menjadi dikenal sebagai gadis kebun yang cerdas dan kebun sayurnya menjadi simbol harapan dan ketangguhan Sejak saat itu, setiap kali Kaila memasuki kebunnya, dia merasa pencapaian yang luar biasa Tantangan yang dia hadapi membuatnya lebih kuat dan lebih tekun dalam mengejar mimpinya Dan saat dia merawat sayur-sayurnya, dia tahu bahwa dia tidak hanya menumbuhkan sebuah kebun Tetapi juga sebuah komunitas yang bersatu dalam suka dan duka Dan begitulah, kisah gadis kebun yang cerdas dan kemenangannya atas kelinci-kelinci nakal menjadi sebuah cerita legendaris di kota Bogor Mengingatkan semua orang bahwa dengan kecerdasan dan ketekunan Setiap rintangan bisa diatasi Bahkan di kebun sayuran yang sederhana Selesai Menaklukkan rintangan di kebun sayuran